Intro A.C. Milan kalahkan Empoli, Stefano Pioli, saya beruntung punya banyak pemain berbakat Stefano Pioli memberikan tangga penyelesaian positif A.C. Milan kalah bertanding ke markas Empoli Portan yang berlangsung di Stadion Carlo Castellani berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Rossoneri Membuat Stefano Pioli bangga Stefano Pioli mengakui kembalinya A.C. Milan pada menit akhir untuk mengalahkan Empoli menyenangkan dan menggerakkan dia Dengan begitu, kata dia, bahkan jika ada yang lebih banyak cedera dengan semangat dan tingkat ini mereka siap untuk apapun A.C. Milan harus berjuang keras di 3-4 laga kontra Empoli di Liga Italia Semuanya tanpa berjalan salah bagi Rossoneri di Stadion Carlo Castellani Sampai akhirnya antaripi memucap kebutuhan di menit ke-79 Pasalnya, David Calabria, Alessio Zalemakers, dan Simon Kerri keluar karena cedera Nedim Bacrimes sama mencetak gol penyeimbang di menit ke-92 untuk Kempoli Namun, A.C. Milan menolak untuk dikalahkan Mencetak 2 gol lagi dalam penghentian dengan Fode Balotore dan Lop Rafael Liao Ini adalah kemenangan grup, tetapi terus selalu terjadi di Milan Karena kami sangat ingin tubuh bersama dan melakukannya sebaik mungkin Kata pilih pada Facebook Italia, dikutip pada ahad 2 Oktober 2022 Cedera terjadi selama satu musim Tetapi seberuntung memiliki banyak pemimpin berakat Yang semuanya memiliki sikap yang benar dan merasa mereka berada dalam proyek Itu adalah pertandingan yang aneh dan intens Kami seharusnya mencetak gol lebih awal Terus tersesat setelah cedera dan kemudian kembali ke jalurnya Itu adalah kemenangan kelaparan dan semangat Kami kalah dari Napoli setelah 22 pertandingan tak terkalahkan Ini adalah peran baru musim ini dan pentingan memulai dengan langkah yang benar Sebagian besar pemain yang berkumpulkan latihan pada hari Kamis Kami tahu yang paling memiliki intensitas juga cepatnya yang menyebabkan masalah bagi kami Jadi itu menjadi perhatian Saya mungkin bias, tetapi para pemain saya bersemangat dan menggerakkan saya setiap saat Babak pertama di dimensi oleh staff medis Saat David Calabria ditanduk ke luar lapangan karena cedera hamstring dalam tuta Alexis Lemekers jadera Kalau Bria dan Kek mengalami cedera otot, kalau Bria cukup serius Alexis Lemekers lihat seperti keselion pada ligamen kolateral Kita akan melihat apa yang dikatakan tes Bagaimanapun, dengan semangat dan nekat ini, kami siap untuk apapun Sudah hampir 3 tahun siasai disini, kami memiliki rintas dan ide kami Jadi 2 hari sudah cukup untuk mempersiapkan empoli Bahkan jika kami harus melakukan beberapa penyesuaian dan menggunakan beberapa pemain dalam perang yang tidak bisa mereka lakukan Kami tetap bermain dengan prinsip dan organisasi kami Ini adalah pemain yang menderita di bangku cadangan ketika saya membuat keputusan Tetapi tidak pernah mengelur dan selalu siap untuk melangkah Penting untuk melakukannya dengan baik malam ini Tetapi saya menyaksikan Chelsea bermain hari ini dan kami tidak akan berjadis di sana minggu depan Jadi kami perlu memulihkan energi kami Darurat Winger Ini adalah 3 pemain murah dan berkualitas yang bisa segera dihubung kosa C9 Berikut 3 bingur murah dan berkualitas yang bisa dibuang C9 dalam perusahaan transfer musim dingin Januari 2023 nanti Badai cedera hebat dengan melanda C9 Saat kompetisi tertinggi di talian RDSR yang memasuki pekan ke-8 Pasalnya Saat memainya lewatnya ke Empoli pada minggu 3 Oktober 2022 3 awal Fivado Fioli harus meninggalkan pertandingan lebih dinia akibat cedera Ketiganya adalah Alexi Selemekers, David Calabria, serta Simon Kier Ketiganya berkabung dengan nama-namanya seperti Theo Hernandez, Junior Mesias, Mike Magnan, Divock Origi, Alessandro Valenzi, dan tentu saja Zlatan Ibrahimovic Jika ditilik lebih lanjut, salah satu sektor yang paling terdampak daripada cedera yang menghantap tim RDSR yang melanda winger kanan Bagaimana tidak, dengan absennya Selemekers dan Mesias, kini AC Milan tak punya stok winger kanan lagi Situasi tersebut jadi alarm tersendiri bagi tim merah-hitam Tak heran jika menggait wingerannya di pusat transfer jadwari merupakan kebutuhan primer bagi Erosoneri Soal yang demi kebutuhan tim Kedatakan wingerannya juga berkona-kona bertajam klinis serang AC Milan Bukan tanpa sebab Sejak pusat berlalu, Erosoneri punya masalah di sektor ini Baik selemekers dan Mesias tanpa mengimbangi ketajaman Rafael Leao di sisi kiri Berikut 3 winger murah dan berkualitas yang bisa dibuang AC Milan dalam pusat transfer musim dingin Januari 2023 mendatang Ferran Torres Ada beberapa alasan mengapa AC Milan bisa menggait winger Barcelona, Ferran Torres Dalam edisi transfer baru musim ini Sebab pertama di picu masa depannya sang pemain Saat ini S.M. City tersebut mengalami nasib yang cukup suram di Camp Nou Sejak Barcelona mereka terlalu berlewat doski dan rapin ha Jatang menit bermain Ferran Torres berkurang drastis Dalam 8 penampilannya di semua ajang Ferran Torres belum sekalipun dipercaya tampil hingga 90 menit Ia hanya diturunkan sebagai pemain pengganti Tak heran jika sampai saat ini memang pemengamas 238 menit bermain Statisnya Jomreng jika melihat keperahnya musim lalu Untuk alasan inilah AC Milan dapat menggadah Barcelona agar dapat melepas Ferran Torres Dalam waktu dekademi membawa beri jam terbang bagi sang pemain Selain itu Sebab lain yang membuatnya sendiri bisa mengamalkan Jatang Turan Torres Adalah utang Barcelona yang belum lunas Ya, saat ini Barcelona dilaporkan belum membayar utang sebesar 52 juta euro Komen S.M. City sebagai bagian dari transfer Ferran Torres Jumlah tersebut jelas memberi pengen tim Catalan Barcelona dapat menjualnya keperlahan yang dibandingkan dengan masalah finansial Saat ini, nilai pasar Ferran Torres berada di angka 40 juta euro Alias setara 600 miliar rupiah Jumlah tersebut tak akan jadi persoalan bagi AC Milan Hakim Zia Nama selanjutnya yang bisa menjadi opsi tim Merah-Hitam melalui ringer kanan Chelsea Hakim Zia Setali 3 uang dengan peran Torres Nasib Zia juga tak menentu buntut kurangnya menit bermain Sejak rezim Thomas Tujang mengambil alih kursi kendali The Blues Nasib Zia terkatung-katung Apasnya lagi Saat Tujang digantikan Graham Potter Nasib Zia belum membaik Tak heran jika Zia baru mengemas 14 gol plus 10 asis Dalam total 87 penampilannya Bersama tim Biru London Alih-alih membebani klub Diagini Chelsea akan memilih untuk melapas Zia dalam waktu dekat Sejatinya gosip Zia terberlapuk kesan siro bukanlah barang baru Awal musim ini namanya sempat sangat dikaitkan dengan G9 Sayangnya Kepindahannya gagal terlalih setelan dari Rosso Neri Mengamankan Charles di Gata Lairi Padahal Zia sendiri dilaporkan sudah bersenai menyuruh gajinya dengan jumlah signifikan Pun dengan Chelsea yang siap melepas Zia di sekitar harga 8,4 juta pounds Atau 151 miliar rupiah saja Marco Asensio Marco Asensio menjadi pilihan selanjutnya Berbeda dengan perantua Resensio yang masih terikat kontrak jangka panjang dengan masing-masing klubnya Asensio sebaliknya Saat ini Winget dalam mesin tersebut memasuki tahun terakhirnya di Santiago Bernabeu Besar kemungkinan Asensio tak akan memperanjang kontraknya setelah diparkir oleh Carlo Ancelotti Real Madrid berpotensi besar kehilangan Asensio secara gratisan Untuk menghindari hal tersebut Los Blanco bisa melakukan Asensio ke AC Milan dengan harga murah Secara khusus Asensio ini menjadi pemain yang diharap oleh Stefano Pioli serta Paulo Maldini Itu artinya Asensio ini akan bersatu membutuhkan dirinya jika jadi bergabung dengan AC Milan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!